Pemirsa kita akan beralih ke informasi selanjutnya masih terkait juga dengan pemungutan suara ulang di salah satu TPS selain dari TPS 01 Gambir ini yakni pada TPS 19 Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur juga melakukan pencoblosan ulang. Pencoblosan ulang dilakukan karena ada dua pemilih yang menggunakan form C6 yang tidak sesuai pada pencoblosan Rabu kemarin. TPS 19 Kelurahan Pondok Kelapa melakukan pencoblosan ulang dengan jumlah DPT yakni sebanyak 661 pemilih. Beberapa warga mengaku pencoblosan ulang mengganggu aktivitas namun warga tetap menggunakan hak suara dalam pencoblosan ulang. Pemirsa Pondok Kelurahan Pondok Kelurahan Pemirsa putaran kedua ada warga yang menggunakan form C6 dari orang lain. Berapa orang Bang? Dua. Sehingga? Sehingga diulang. Kalau ketentuannya kan dah lebih dari satu orang maka dilakukan pencoblosan suara ulang. Jadi DPT yang sekarang ini adalah DPT putaran kedua plus DPT B putaran kedua. Yang sekarang tidak ada lagi pakai DPT B. Tidak ada tambahan-tambahan lagi Bang ya selain tambahannya. Pemirsa Michi Pondok Kelurahan Pondok Kelurahan Pondok Kelurahan Pondok Kelurahan Pondok Kelurahan Pondok Kelurahan Maman,